Seorang karyawati kooperasi simpan pinjam KSP di Kebumen terpaksa berurusan dengan polisi. Perempuan berinisial LA, 41 tahun, diamankan petugas selantaran telah menggelapkan uang nasabah hingga ratusan juta rupiah. Kasat reskrim AKP Edi Istianto saat menggelar konferensi pers Senin 8 April 2019 menjelaskan, kasus tersebut berawal saat Laurenti Jenica, seorang nasabah KSP Usaha Mandiri, bermaksud mendepositokan uangnya melalui tersangka. Uang sebanyak 570 juta rupiah itu diserahkan dalam dua tahap. Penyerahan pertama pada 12 Juli 2016 silam sebesar 370 juta rupiah dan sisanya 200 juta rupiah pada 22 Juli 2016. Uang tersebut kemudian oleh tersangka dimasukkan ke dalam simpanan deposito bercangka di KSP Mandiri Kebumen. Sebagai bukti, tersangka menyerahkan biliet kepada korban. Namun dalam perjalanannya, tersangka melakukan penarikan dana sebanyak 3 kali pada November 2016. Dari 3 kali penarikan, hanya 2 yang atas seizin korban. Hingga akhirnya tersangka melakukan penarikan uang tanpa seizin korban sebanyak 400 juta rupiah. Uang ini lantas dipergunakan sendiri oleh tersangka untuk membayar hutang-hutangnya kepada bank maupun perorangan. Jadi awalnya dia dipercaya oleh pimpinannya untuk mengambil lewat biliet giro ya? Biliet giro? Biliet giro. Deposito. Deposito nilainya 470 juta. Nah, kemudian setelah dia berhasil, uang tersebut tidak diserahkan langsung kepada si pimpinan. Namun sebagian dipergunakan tanpa seizin oleh tersangka untuk kepentingan beribadi dia. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana penjara 5 tahun. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.